yuhuuu ketemu lagi kali ini unboxing apa ya kiriman dari era jaya yaitu UAG ini tadinya harganya 500 ribuan tapi udah di diskon karena sudah mengendap lama di gudang ya jadi cuman 49.000 saja drop tested military standard tuh katanya build to go further sampai bisa dibawa ke salju katanya tuh jadi ini stok terakhir ya yang saya beli di Sopi tokonya ibox dan ini pasti stok lama ya coba kita buka lihat dalamnya ini emang untuk iPhone 11 Pro ya jadi kemungkinan ini adalah stok sekitar 2-3 tahun lalu ya di kemasan dalamnya juga udah ada bercak-bercak tapi kalau dilihat dari casingnya sih enggak ya casenya walaupun dari plastik tapi masih kinclong tidak menguning sama sekali karena emang kalau yang bikin kuning itu kan karena kena keringat atau cahaya matahari ya karena ini di gudang pasti masih prima kondisinya ini case silikon tapi cukup grippy ya dan ada berbagai tekstur misalnya di pinggirnya dia ada model kayak honeycomb ini untuk mencegah benturan kalau jatuh terus ada garis-garis di sampingnya buat supaya pegangnya lebih ngegrip sebenarnya saya enggak sebegitu suka ya dengan model UAG ini karena menurut saya kurang simple bentuknya tapi coba saya pasang dulu ke iPhone 11 Pro ini tapi saya pakai tempered glass full 3d ya apakah case UAG ini bakal ngedorong tempered glass full saya coba kita lihat dulu biasa kalau casing yang ori dia rada ketat ya uh enggak ini loh dia enggak enggak kena enggak kena tempered glassnya atau kena sudah dipasang dari lubang kameranya presisi ya jadi emang enggak ojelak ojelak ya pastilah UAG dari tombol di samping juga cukup pas di tombol powernya juga pas bagian layarnya ini juga dia enggak menggencet tempered glassnya ya walaupun full 3d sampai ke ujung tempat tombol switch mute nya cukup spacey jadi mudah untuk di kontrol nah dia di belakangnya ada seperti tekstur ya jadi dia tidak slippery di bagian kameranya juga lebih menonjol keluar jadi sewaktu nanti akan diletakkan di atas meja kamera yang tidak kena meja nah di setiap sudut-sudutnya ada bentuk honeycomb yang bisa meredam benturan dan untuk tombol portnya cukup terbuka lebar jadi segala macam kepala colokan sepertinya akan muat ya oke so far so good selamat menikmati selamat menikmati